selamat menikmati yaitu salah satu menurutnya bisa jadi highlight juga Ozil berita yang populernya malah justru kasus-kasusnya dia lebih banyak kontroversi daripada umpannya ke gawang dan rekodnya kan kayaknya disalib sama The Queen atau mungkin disamanya tapi ya menyayangkan juga pemain sekelas Ozil permainannya menurun secara umur juga masih umur-umur produktif gitu umur sekituan masih bisa kembali jadi Menteri Pendidikan tapi memang Jerman banyak yang terganggu mentalnya ya karena mungkin pensiun dini karena salah satunya karena terganggu mental katanya 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 gitu Aaron Lennon pernah gila? oh iya pernah setahun apa ya setahun bukan gila sih ya dinamati intensif skizo oh skizo skizo itu termasuk penyakit gengguan jiwa distro nya si raka biaran skizo emang dari situ di skizofrenia Aaron Lennon Aaron Lennon di waktu itu dia di Everton sekarang kan di Burnley di Burnley sekarang itu dulu waktu di Tottenham tuh lalui aku penceg aku nomor tujuh aku asik lari ke bawang gak keliatan ternyata keluar wah itu gila itu gila itu gila iu iu lho tapi untung iu rasanya ini youtube bisa residenya udah ke etsen ini gak ngomong tapi disamping itu di tahun ini banyak pergantian-pergantian pelatih oh iya yang tadi juga tadi sangka padahal pelatihnya baru seumur jagung pindah ganti itu belahnya tim-tim gede yang targetnya pengen cepet dan tim-tim yang udah terlalu sabar seperti Arsenal Arsenal menurutnya Arsenal tuh ganti ini baru musim keberapanya emery atas naik musim jangsa ngapain itu pelatihnya goswikta aja terus peristanya bisa mengharmonisnya tim-timnya apa ya mungkin ini ya untuk memperbaiki mental pemain Arsenal mayaan mungkin enggak bukan di locker room kan biasanya pada nyetain sel musik nah itu nyetainnya mantra-mantra bisa kan surat-surat-salat-salat-salat-salat-salat-salat-salat-salat malah kembali ke pemain muda semua malah saya enggak apa-apa enggak apa-apa cuman tidak untuk pemilik klubmu ya kamu harus saja pemilik klub itu yang enggak mungkin mau ke ininya karena kan save bola kalau di Inggris itu kan bukan cuman soal bagaimana menang di lapangan kan industri iya karena bagaimana dealing ke kepada si siapa adidasnya apa brand investor ini kalau ini Chevroletnya juga butuh mendatangkan pemain besar untuk jerseynya ini biar bisa dipakai oleh pemain bintang gitu makanya di Juve pun enggak mungkin kalau ada masalah Ronaldo sama pelatih yang dikalain masih pelatih iya Ronaldo terikat banyak sponsor nah itulah kenapa waktu Mourinho versus Pogba gosipnya ini iya yang dikalain Mourinho yang dikalain Mourinho karena tidak dipegang brand apapun ya karena pemain itu di di bag ini oleh satu eh satu kelop satu kelop tuh satu kelop tuh enggak kayaknya satu pemain iya kalau pelatih ya dia cuman sendiri asistennya ya maksudnya dia itu nggak ada yang nge-backup kalau dia buruk ya dia langsung di bener pokoknya kan masih teringat kontra sama Wardah kontra sama Wardah ciptaden ciptaden babiah kukus babiah kukus tubuh babiah kukus tubuh tapi itu nggak disalahin juga kecuali kecuali kayak yang MU tahun 68 gitu yang bayar Munich disaster itu yang tinggal iya makanya tinggal Harry Greg sama si Bobby Rocher eh Bobby Charlton ya Bobby Charlton itu pemainnya sumbangan pemain muda dari Liverpool untuk itu Genggris itu paling industri soalnya sampai boxing day menurut saya itu wujud industri paling paling karena ya kalau mau harusnya ada apa ya ada rehat lah buat yang namanya manusia pas hari raya nggak ingin berkumpul sama keluarga walaupun itu pemain bola pasti ya si Popo ketika lebaran pengen pulang kampung mau ngetrenggalet sih karena oh si Liga juga mau ke Tulung Agung gitu kayaknya ketuban gitu pasti keluarga di rumah sebagai faktor-faktor kemanusia itu harus ada di Liga Bulan nggak robot banget nggak kerja terus tapi di Liga Inggris karena melihat potensi boxing day ini pasti besar boxing day itu dibikin karena itu adalah musim eh itu adalah bulan dimana semua pekerja dan karyawan di Inggris itu libur jadi memberikan liburan nah tugasnya adalah para pemain ini menjadi liburan harus ngalah bukan ya harus harus mengalahi harus ngalahi entertainment tapi dulu banyak isu pemain Liga Inggris itu sengaja ingin di kartu merah supaya bisa liburan dulu oh iya tapi ya akhirnya bayar loh saya pernah dengar berita itu di sport 7 ada skandal itu pemain pengen di kartu lalu cukup lalu cukup lalu cukup lalu cukup lalu cukup lalu cukup itu iya 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 ya memang ya memang tuntutan industri nya itu sangat besar iya ya kalau misal mau setuju bahwa satu klub itu isinya pemain muda ya disupporti para kita berarti para fans setuju untuk pemain klub tapi buat pemain klub ya engga karena ya siapa yang mau sponsor Nicholas Beppe hhahaha saya gak mau gak ada brandingnya yaitulah memang Inggris banyak yang dipikirkan orang Nicholas Beppe ngelave IG saya nonton 3 iya kontak saya jual juru saya geros sama perimpong sebahannya ini sebuah Haji aduh sepi lagi lagi tapi kita gak marah juga karena ya namanya sopapula ada ada industri nya mereka yang baru berbuka minamino itu kan minamino, pasar asia kan belum dibuka emang udah dibuka kok? udah 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 lu biasanya kan januari kalau dia baru main januari bisa tapi kalau udah deal dari desember ya bisa kesepakatan sendiri kan boleh saya pikir publikasinya juga harus januari enggak, minamino udah pake jersey di liverpool tapi belum main udah nyari kos di soldier udah mulai nyari kontraan ada kan akunnya info kos info kos munchester hubungi pak soldier pak oleh terus mba esperantnya udah pemain pemain muda rising star 2019 rising star 2019 udah di liga mana pun halan sih halan walaupun mainnya saya liat di kompilasi youtube ya Allah yang punya banner jaman semuanya jaman umur umur jaman ke patahannya bawa ngeringin loh bawa ngeringin loh pemainnya singkri paris enggak tapi maksudnya cara bermainnya karena sama-sama dari negara eropa sana kalau saya menganggap dia menjadi rising star sekarang terlalu cepat belum belum ada pembuktiannya saya pengen pembuktian yang itu kan itu kan namanya naik itu kan darah-darah head trick itu kan kegawang napoli apa kegawang sehat masalah head trick siapa pemain muda ini yang bisa dibilang bersinar 2019 sensei kenarbrin 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 mas Yusir siapa? aku gatau setamo aja tau di M.U bisa apa? jauh masuk greenwood masuk greenwood boleh McTominay boleh lah tapi masih Tuan JP Tuan JP enggak? kalau di apa tapi kan maksudku gini loh kenapa tidak ku tidak ku bilang pemain muda yang bagus karena sindrom pemain baru BMU itu baru diuji setelah musim kedua ini adalah musim keduanya linggard bersinar jadi aku lihat linggard yang busuk itu kayak oh iya memang oh jadi musim kedua iya dulu itu Ciccanto mas Ciccanto Ciccarito Ciccarito iya Ciccarito musim pertama Ciccarito itu 21 gol di musim debutnya MU 21 gol itu cuma bisa di kalahkan oleh siapa? Bukan pemain MU tahun 1998 itu siapa namanya? bang bang Stryker Seringham bukan Tartlock Dwajor 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 itu 23 gol eh Saul Campbell apa Dwajor? Dwajor posongnya si Dwajor itu sama siapa ini? Andy Cole Andy Cole itu entah dua itu pokoknya selanjutnya lantaran mereka cuma bisa menyamai yang bisa hampir menyamai Ciccarito Ciccarito 21 gol tapi di musim selanjutnya tapi di musim selanjutnya orang udah tau ininya lari kemana ini lari kemana ini lari kemana jadi dia tidak punya skill yang dribble yang lebih baik dari musim yang mana Yanusai itu di musim pertamanya wah kayak Ronaldo jaman Ronaldo akhirnya kita punya nih pemain yang dari skill mumpuni musim keduanya tapi kalau untuk tahun 2019 nggak ada berarti? nggak ada lah aku belum menunggu secara luas Liga yang berarti kalau ini The League aku suka jelas jelas lah jelas lah karena emang apa namanya emang bagus sih emang bagus sih emang emang dari pas di ayak lawan Liverpool eh Tottenham ya Tottenham ya Tottenham ya lawan Tottenham bagus tuh si The League jelas emang sudah jadi captain dari kecil ya 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 itu loh memang akademinya Arsenal tidak pernah mengecewakan sih siapa jelas? eh Arsenal tidak ada lagi aku suka pikiran Arsenal terus ya apa demi Arsenal jadi gunder semangat ya apa demi Arsenal nusang jalan batra akreditasi nya cek ya akademinya akademinya Arsenal tuh FSHW apa ini apa nih selanjutnya walaupun yang kamu aku yang jawab dia pemain muda? karena nontonnya asal ya gabriel martinelli oh iya oke sih walaupun munculnya di cacau malas cacau malas loh tapi aku setuju sih arnold arnold bagus eh arnold mas Robertson itu sampe ada kisahnya jadi dia kan sempet anaknya pak robet robet so tapi robetnya secara umur gak terlalu muda enggak tapi kan dia itu sempet cari kerja habis dari klub apa terus gak bagus oh yang tweet jujur itu ya? jujur kemarin mere tweet itu yang backiri itu kan jadi kayak dia mere tweet iya butuh kerjaan nih iya butuh kerjaan nih tahun cerita hidupnya enggak gak cerita hidupnya butuh kerjaan gitu iya tertweet tahun berapa? tahun 2012 sekarang 2019 dia sekarang ada di level ini gimik bro asal bener bapaknya jangan sampai sapu-sapu jadi pertanyaan Ferry avi juga dulu pernah katanya nyuri cincin bapaknya panduinnya tau bapaknya tapi kan di tweet bu ini dia kompil tahun 2012 jadi ada yang scrolling dia dari tahun 2012 itu dia pernah mengetweet butuh pekerjaan segera gitu karena emang dari segi posture juga kecil terus karirnya sudah gak bagus susah lah di komunitas juga jarang lucu abad punya cerai gak punya kerjaan itu itu ya arnold oke lah tapi kalo martinall ini back mas, sekarang masuk pasun greenwood banyakan mati nih legonya yaudah gak apa-apa emang aku juga gak bilang pasun greenwood bagus kok martinall 2 lagi sama bio pauli dan sepala itu posisinya bio pauli dan bitu pauli yaudah tapi tadi lika inggris terus lika spanyol italic masih mencuri perhatian gak wah spanyol 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 gak tertarik kan spanyol semua gak tertarik gak tertarik bro cuman dua klub itu eh mbak lah tiga lah atletico soalnya madrid turun barcelona juga soalnya tidak ada rumahnya yang dijual setelah masih tidak ada lawan iya iya karena headline nya dari dulu ya Messi Ronaldo kan di spanyol yang bikin semarang orang pengen nonton lika spanyol tapi kemanyan semat ada nama tapi si atletico juga membosenin gitu-gitu terus enggak enggak terlalu nanggung gitu loh kalau mau jadi tim gede sekalian ya main ggp3 pergerakannya sekalian gitu beli pemen yang Shoko eh jauh velik suroso suroso jauh velik apa ya nanggung nanggung ya belum aja mungkin belum terus ke petong panu belum liga italian liga italian malah tahun ini agak sengit ya karena tim-tim karena internal membaik asimilan gak seperti itu jauh eh jangan kok kok disini gak boleh bersandar niru gak boleh ya bukan kan ada masalah apa-apa sama anime tapi jangan perlu kita mempunyai cara bercanda sendiri gimana? menurutmu itu liga italian itu ada record breaker akhirnya lolos liga champion dan lolos trup bakal dimulti tahun 2019 tapi faktor keberuntungannya liga italian besar maksudnya oh klub yang lain juga bukan klub yang lain secara dilihat dari statik si poin maksudnya cuma 7 poin tapi di liga italian juga bagus mas konsisten gitu kok kok yang ingin kontennya di liga italian mas mau berwarna kontennya kan di liga champion nah kalau bisa nyamuknya di liga italian bagus mas saya mau menyeruti menyeruti tentang poin yang 7 tapi bisa lalu ngambilan besar nah sekarang dari tadi itu aku suruh pesan minum kan itu kalau di liga italian itu saya fokus ke 7 poinnya ini bisa lolos ada apa di grup ini kenapa cuma 7 poin 5 kali 5 kali 5 kali pertanyaan bisa lolos itu kan minim banget dan faktor keberuntungan banget itu bisa kejumpuhan bisa lolos itu salah satu itu sepertinya nemo itu cuma 12 tapi kamu masuk SMP 9 Jogja tidak mungkin tidak mungkin terus negali italian dan juga 2019 inter mungkin yang membalik inter mungkin yang terlalu aja inter kayaknya musim ini lah musim 2019 2020 ini yang menurutku bisa jadi saingan terketahnya juga karena ya menurutku perang konten itu sama kayak kedatangan Jurgen Klopp ke Everfull Lord Moon hahaha tapi lebih cepat konten daripada Klopp kan butuh empat tangan karena klopp itu menangani pemain yang secara mental lorong sumpah klop tak iya sama itu arti tak nah kalau arti tak tidak punya wibawa sebesar klopp atau konten ya jadinya ya sama kayak oleh sekarang tapi kalau dilihat dari training season yang pertama meyakinkan enggak 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 tapi gini inter itu aku suka walaupun aku enggak suka inter tapi maksudnya kalau inter bangkit musim ini artinya ya sepak bola di Riga Italia ini hidup gitu loh enggak cuma masalah 8 tahun sama Juve top itu kan ada iya maksudnya walaupun secara kedalaman squad itu secara tim juga paling bagus Juve tapi sepak bola itu enggak hidup itu itu sama membosankannya ketika kita lihat La Liga itu itu cuma nunggu siapa nih Barca apa Madrid nih kalau Liga Italia itu kayak kita nonton selisih berapa nih Juve sama peringkat keduanya gitu seperti tahun 9 dulunya ada tim seperti Lazio iya Parma Parma waktu itu yang yang Big Five nya ada Big Five ada Big Five nya sekarang itu kayak yang kaya ya makin kaya yang bobrok ya kayak Milan gitu siklusnya kayak gitu siklusnya kayak gitu iya siklusnya kayak gitu yang kaya ya semakin kaya dengan pemain bintangnya yang miskin yang kayak Milan padahal Ascoli juga miskin masa itu enggak disebut Ascoli itu komunitas komunitas orang suka simpel itu lah beda-beda ya simpel tapi orang kita ya ya Konte kedatangan Konte di Inter bagus lah menghidupkan kembali eee semak bola dan gairah jadi dari sisi Juve nya kayak wah kita gak boleh kalah dari Inter ada kompetitor ada kompetitor sekarang siapa yang bisa dilihat di ini Liga Itali kalau saya Napoli lah Napoli kurang konsisten Atalanta Atalanta serius mas panggung bomen mas keren mas panggung ngikutin kok tak volongan yang Instagram astaga penting banget penting banget kayak eee itulah kalau aku Liga Itali itu Napoli lagi lucu iya karena kan tadi ngomongin tentang Liga Luar Negeri Liga Indonesia atau Timnas aduh gak tau nih aku ini saatnya saya kiam nih kalau ini karena gak ngikutin aku gak ngikutin persepak bolaan nasional jadi Indonesia gimana? lagi Indonesia menurut saya tahun ini better lah secara jasa kuat parah-parah banget walaupun ada laga-laga yang tertunda juga masih ada iya tapi kan secara keseluruhan gak gak sampe lebih dari setahun itu udah itungannya bagus untuk ukuran Indonesia untuk ukuran luar ya tetep jelek tapi itu ukuran Indonesia saya ukuran Indonesia soalnya ya asian Indonesia itu juga semuanya mas pernah lebih dari setahun untuk pemain kontranya cuma setahun kameran nya cuma setahun megang kameran selfie pas siarin langsung atau pemainnya karena udah gak ada ikatan kontra ya karena itulah memang kayaknya mengurus Liga nya gak gak serius gak profesional gak serius yang yang terbaik di 2019 di Indonesia siapa? terbaik Oppo nih? kalau patah pemain ya apa lho itu nanti kalau Indonesia itu gak bisa gak bisa itu banget ya kalau terburuk gak bisa suka masalahnya pada marah pasti iya tapi pada marah ini gak usah sepak bola itu memang komoditas yang sangat empuk gitu loh ketika kita bicara politik yang paling gampang untuk meraup suara ya dari lima bulan peluk saja fansnya supporternya gitu ya jelas hitung-hitungannya ada kok apa yang mereka banggakan ya kesukuan kedaerahan karena yang Indonesia celeknya yang bisa menikmati hasil dari itu baru cuma pesesinya kelopnya masih penuh-penuh pembagiannya tuh setelah itu belum merata masih egois banget si federasinya walaupun ada muncul kelop-kelop yang mulai bener-bener profesional tapi dibalik itu ternyata ya itulah itulah sebab bola Indonesia maksudnya aku dari awal aku nonton emang enggak pernah tertarik dengan lucep abola Indonesia intinya tapi bukan karena tidak nasionalisme ya tidak tapi timnas ikuti dong tapi kalau dibilang tidak nasionalisme ya bodo amat timnas ikuti rambut apa timnas enggak juga enggak juga itu karena aku timnas timnas yang menang-menang dimana aja apa sih timnas menang yaudah permasalahan kita mengembalikan kepercayaan orang-orang yang sudah tidak percaya sebenarnya paling penting itu kalau orang-orang ini sudah elemen semua sudah percaya dengan kondisinya pak mula Indonesia mas biar bagus seperti ini bisa kembali membaik ke Indonesia enggak cuma pemainnya aja yang dibernaik naturalisasi pelatih menurut saya enggak terlalu urgent ya itu kita tahulah kalau sudah masuk situ ya pasti punya kualitas mas tapi kalau di belakang-belakangnya ada apa-apa maksudnya paling penting ayolah kembalikan kepercayaan kembali orang-orang yang yang kecewa dengan timnas ya kecewa lah kalau saya ya seberapapun maksudnya wah mas gak boleh kecewa kita harus yaudah kalian aja yang dukung aku enggak gitu mungkin untuk terakhir prediksi boxing day prediksi boxing day itu boxing day itu boxing day itu yang jadi menarik boxing day itu adalah awal tumbangnya para pemuncak klasmen karena pemuncak klasmen itu pasti dipadatkan dengan jadwal jelas aku larus pulang dari mana itu harap harap kata ya maksudnya dari kemarin itu kan dede mulai wengi loh terus aku wengi apa yang ini pas sesuatu tapi kan itu kemarin tuh sempet dipisah squadnya yang apa di Liga Inggris pakai oh Liga Inggris itu Carabau yang paling masuk vila kan antar vila tapi kan besok yang pertanyaannya pasti yang main juga squadnya inti itu tercapai karena gak nggak mungkin mereka memerelakan poin apalagi lawannya Leicester si namanya terjatuh tapi bisa aja itu kongkali-kong sama Brendan Rodger oh iya, di amplopi ya? iya, di amplopi ya mau nanya maksudnya ya? enggak, disini Randal kita udah sejam kayaknya, oh belum, belum, belum 3 menit lagi, apa ya? 3 menit lagi sejam itu menariknya boxing day itu adalah ya ini adalah ujian bagi para pemuncak kelasmen diantara padatnya jadwal gitu karena biasanya penyakit tim-tim gede gitu ya setelah ke play set, itulah kenapa set iya, itulah kenapa waktu awal tahun kemarin, awal tahun ini, Liverpool sempat terseo-seo kan? iya, kayak bimbang-bimbang kalah eh, tau kalahan grup? sekali sekali ya? sekali? itu tapi kalau musim ini belum harusnya kalah kan itu belum datang gua, belum ngantor ya itu M.U. 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 itu namanya... besok oh besok sama mana? dirinya sendiri M.U. itu sama... aku pasang itu, pasang sama JGR di FB 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 High di FB Don Carletto Oh iya, Everton 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 Kayaknya malam ini juga titik cerah buat Moise Kane Moise Kane Moise Kane ditangani pelatik yang lebih mengenal dia mungkin Kalau Arsenal gak usah diprediksi Arsenal lonceng apa? Kemungkinan pertanyaan Arsenal itu cuma dua Kalau gak kalah himbang Eh Bermuda Ada fakultas bagus disitu Ada universitas bagus disitu Tapi Bermuda itu terkenal Karena kampusnya Kota Pelajar Kota Pelajar Pantek Infos Kutamu Ada Itu Udah itulah prediksi Yaitu ujiannya untuk Liverpool Langsung gajah, Liverpool terus siap-siap Amin Agar ya paling gak Jangan jadi tim sempurna lah Kalahan Boan sekali lagi Belum, belum Biar Arsenal juga jalan 30-30 Pokoknya Terima kasih ya Jangan subscribe Jangan like Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa share ke sosial media Dan Oh ini ada sedikit info Banyak yang tanya Mas Benny, Benny, Benny Terus Supun terus Benny itu Benny itu ngekos di Cengkareng Emang dia nyaring kosan yang murah Jawa udah disini Cengkareng dia di Cargo Line Air Kalau mau melihat kolaborasi antara saya, Benny dan Yusir Ada nanti lah bulan Ada nanti Ada Ada nanti Nanti akan diumumkan Sesuatu yang akan kita buat di Februari Tapi Entah itu pertunjukan kari Entah nanti mau Atraksi api Api Atau Benny kita sapet pake rotan Kita tertawa bersama-sama Dengan kita dituduh Mampus Mungkin kita mengadu antara Benny dan Siska ya Hahaha Sudah 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oceh kali kisah nila Fakuduk aku